Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak satu tahun terakhir ini, memberikan pengaruh yang sangat besar di segala aspek dan sektor kehidupan masyarakat. Dampak yang sangat dirasakan yaitu di sektor perekonomian dan dunia usaha. Dampak ini tak hanya mempengaruhi usaha besar, namun terlebih sangat berpengaruh pada usaha makro, kecil, dan menengah atau UMKM yang banyak tersebar di Indonesia. Sedangkan keberadaan UMKM selama ini memiliki peran penting dalam mempertahankan perekonomian bangsa. Pandemi ini menyebabkan menurunnya permintaan, tiket konsumsi, dan kemampuan daya beli masyarakat. Selain itu, juga dipengaruhi oleh adanya beberapa kebijakan pemerintah dalam memberikan aturan untuk melakukan segala aktivitas di rumah atau work from home, penerapan sosial distancing, serta adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM saat ini. Ternyata tidak semua pelaku usaha mengalami dampak negatif dari pandemi COVID-19. Setidaknya seperti yang disampaikan oleh Budi, selaku pelaku usaha berang bekas di Kota Madiun. Kalau menurut saya, Budi itu enggak ada masalah sama sekali malah. Jualan saya malah lebih laku. Walaupun emang hampir 15 tahun terakhir ini lebih nyaman bekerja di rumah saya. Jadi kalau jaringan sudah tertata, kita itu mau nyari-nyari barang, terus lempar barang itu kan gampang. Enggak pengaruh dengan pandemi, kalau itu saat ini enggak dilahirkan. Berarti untuk Bapak sendiri, pandemi ini sendiri bisa dibilang enggak terlalu berpengaruh berarti ya? Kalau buat saya suka tidak. Cuma ini mas, dengan adanya aturan-aturan enggak boleh keluar malam, terus berkumpul-kumpul di tempat keramaian, itu agak mengurangi kebahagiaan saya sedikit. Oh begitu. Bagi kami jangan membangun sebuah jaringan itu kan berawal dari warung ke warung. Kita dapat informasi, tukar-tukar informasi dengan sesama para penyakit rosok, lebih rengkek, lebih rengkek, dengan makelar-makelar di warung. Kalau kita enggak boleh marung ya repot. Di situ enggak masalah lain. Kalau jualan tetap. Kepada lensa indonesia.com, Budi mengatakan bahwa tidak ada dampak sama sekali dengan usaha yang sudah ia jalankan selama 15 tahun ini. Bahkan, saat ini apa yang ia jual lebih laku. Namun, Budi pun mengatakan bahwa adanya pembatasan-pembatasan membuat dirinya merasa cukup kesulitan untuk membangun dan memperluas jaringan usahanya. Akan tetapi, untuk penjualan tidak ada masalah. Tetap semangat, kita lawan bersama COVID-19. Enggak usah takut, kalau selama kita masih berkering, berarti masih ada jatah buat makan besok. Kalau jatah kita sudah, bisa pasti masih. Kita enggak usah terpengaruh dengan murda besar, yang penting kita ingat, kita segep latin, pasti ada jatah buat makan besok. Tetap semangat, kita lawan bersama COVID-19. Pesan Budi untuk masyarakat dan rekan-rekan seprofesi dengannya melalui lensaindonesia.com Lensaindonesia.com Madiun Raya melaporkan dari Kota Madiun, Jawa Timur.